Intro Baru saja dirilis oleh Sintayong Lineup Timnas Indonesia U23 Versus Uni Emirat Arab U23 Uji coba Jelang Piala Asia U23 2024 Jilid kedua Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton Video ini tolong ringankan jari anda Untuk mendekat tombol subscribe, like Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kita ucapkan banyak-banyak Terima kasih dan mari kita lanjut Berikut ini adalah Lineup Timnas Indonesia U23 Versus Uni Emirat Arab U23 Timnas Indonesia U23 malam ini Akan kembali bersuat Timnas Uni Emirat Arab U23 Dalam melanjutkan uji coba Jelang Piala Asia U23 2024 Qatar Pada lagu uji coba perdana Sebelumnya melawan Arab Saudi U23 Garuda muda harus rela menelan kekalahan 1-3 Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong Menyebut beberapa kesalahan di linik belakang Menjadi penyebab utamanya Namun pelatih berusia 55 tahun itu Menegaskan uji coba ini Untuk melihat kondisi para pemain Baik fisik maupun taktikal Sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar Pada pertemuan menghadapi Uni Emirat Arab U23 malam ini Sintayong mengatakan akan memainkan permainan terbaiknya Serta untuk memilih pemain inti yang nantinya akan mengisi starting eleven di lagu perdana Menghadapi tuan rumah Qatar Dari 28 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil oleh God Sintayong Ada 3 nama yang belum bisa bergabung Ada pun nama-nama tersebut adalah Alventra Dewangga, Justin Hapner, dan Nathan Chow Untuk Nathan Chow tidak mendapat izin dari klubnya SG Hereven Untuk Dewangga pemain asal PSG tersebut gagal berangkat ke Dubai Karena harus menjalani operasi kecil Karena ada benjolan di dekat ketiaknya Sementara itu untuk Justin Hapner Pihak Karezo Saga belum bisa melepasnya Mereka baru akan melepas Justin Hapner ke Timnas Indonesia Tanggal 17 April 2024 Otomatis Justin Hapner akan up sendiri lagu perdana menghadapi Qatar Dengan sekuat yang hampir lengkap Minus Justin Hapner karena dilepas klubnya tanggal 17 Maka Timnas Indonesia akan menurunkan sekuat terbaiknya pada malam hari ini Menghadapi Uni Emirat Arab U23 Diliri penjaga gawang Timnas Indonesia tetap akan memainkan Hernando Adi Sutaryadi Sebagai kipar utama Timnas Indonesia U23 Sedangkan di posisi back Mohamad Ferrari, Rizky Rido, Komang Teguh akan diturunkan Kemudian di posisi gelandang Bagas Kahva, Ivar Jenner, Arahan Fikri Prata Marahan akan diturunkan Kemudian di posisi penyerang Ada trio Witan Sulaiman, Rafael Sturik, dan Ramadan Sananta Yang akan merepotkan dan bahkan bisa menjebol gawang Uni Emirat Arab U23 pada malam hari ini Dan berikut ini adalah Susunan pemain atau line-up Timnas Indonesia U23 versus Uni Emirat Arab U23 Keeper, Hernando Adi Sutaryadi Back, Mohamad Ferrari, Rizky Rido, Komang Teguh Gelandang, Bagas Kahva, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Prata Marahan Penyerang, Witan Sulaiman, Rafael Sturik, Ramadan Sananta Kita doakan bersama Semoga pada malam hari ini Timnas Indonesia U23 Mampu menang melawan Timnas Uni Emirat Arab U23 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan Salamualaikum